Intro Kapolda, Kepulauan Riau, Irjen Pol, Andap Budi Revianto bersama-sama dengan Danrem 033 Wira Pratama, Brig Jenteni, Gabriel Lema secara langsung pimpin apel gelar pasukan operasi lilin seligi 2019 yang digelar di lapangan Temenggung Abdul Jamal Batam, Kepulauan Riau apel ini digelar untuk menunjukkan kesiapan TNI Polri serta pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Riau dalam rangka mengamankan menjelang perayaan Natal 2019 dan menyambut Tahun Baru 2020 sejalan dengan amanat Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis yang disampaikan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol, Andap Budi Revianto bahwa secara esensial ada tiga poin yang harus diamankan diantaranya ketersediaan bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat termasuk stabilitas harga, pengamanan pelayanan transportasi dan soliditas serta sinergitas Pada pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini terdapat 1920 titik lokasi yang akan diamankan Operasi ini juga melibatkan sebanyak 191.807 personil pengamanan gabungan TNI Polri Kekuatan personil gabungan tersebut akan ditempatkan pada 1792 titik pos pengamanan 745 titik pos pelayanan dan 45 titik pos terpadu Mari kita jaga keamanan Mari kita jaga kerukunan Sehingga pada akhirnya Kepulauan ini aman, damai, dan kondusif Saat ini kita berada di penghujung tahun 2019 Mari kita akhiri tahun ini Dengan baik dari perspektif keamanan ketertiban masyarakat Pada kesempatan yang berbahagia ini Atas nama seluruh Forkopinda Di sini hadir ODPRD Badan Rem, Bapak Kepala BPP Adam Kepulauan Instasiada Mengucapkan Selamat Hari Natal 2019 Semoga damai Natal menyelimuti kita semua Selamat Tahun Baru 2020 Kepada seluruh masyarakat kita beri Semoga di tahun 2020 ini Segala sesuatunya menjadi lebih baik Insya Allah Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!